Tapi boleh dievaluasi dulu Pak kinerja BUMN sejauh ini sektor-sektor mana? Kalau menurut saya, kalau kita lihat kan ini sangat berat. Kenapa? Persepsi yang terbentuk untuk BUMN korup. Persepsi yang dibentuk akhirnya banyak hutang. Persepsi yang dibentuk ini justru jadi menara gading yang menyulitkan semua orang. Tetapi kan sekarang kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini, kita sudah membuktikan bahwa hutang-hutang yang dimiliki BUMN itu kita restrukturisasi. Tetapi bukan restrukturisasi, mohon maaf, kadang-kadang yaudah sekedar nanti nunggu menterinya ganti. Enggak, kita memastikan restruktur ini jangka panjang. Apa yang terjadi di PTPN, bagaimana kita kembalikan PTPN ke core bisnisnya dan kemarin impact-nya sudah terlihat. Yang tadinya targetnya rugi sekarang untung 2,3 triliun, revenue-nya naik 37 persen. Dan juga karakatao still dengan segala efisiensi dan strategi-strategi lain juga bottom line-nya atau untungnya sekarang ada yang tadinya ini. Nah ini persepsi hutang ini kita perbaiki. Bahwa yes, kita ada hutang, yes ada kesalahan masa lalu, kita tidak mau siapa menuduh siapa. Tapi sekarang kita bisa buktikan kalau punya niat baik dan konsep yang jelas ini bisa dilakukan. Yang lainnya juga kembali konsolidasi. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Serius, diaduk kayaknya ya. Terima kasih telah menonton!